Israel terus membombardir Palestina. Bahkan ada yang bilang kalau Israel sedang melakukan genosida. Gerita Palestina gak cuma terjadi tahun ini saja. Apa yang terjadi sekarang punya akar yang dalam? Pendudukan. Gimana sih awal mula pendudukan Israel di Palestina? Tanah Palestina merupakan wilayah kekuasaan kerajaan Ottoman pada abad ke-15. Ottoman berkuasa sampai awal abad ke-20 dan lenyap pasca perang dunia 1. Pada 1917, giliran Inggris yang berkuasa di sana. Masih di tahun yang sama, Inggris bikin deklarasi Balfour yang intinya perjanjian dengan kelompok Zionis untuk bikin negara di atas tanah Palestina. Sejak saat itu, warga Yahudi Eropa bermigrasi ke Palestina dengan skala yang masif dan dibantu Inggris. Populasi Yahudi di tanah Palestina juga melonjak. Dari semula direntang 9-11 persen menjadi 27 persen. Kedatangan Yahudi bikin ratusan ribu warga Palestina perlahan tergusur dari rumah mereka. Perlawanan pun muncul selama 1936-1969 yang dikenal dengan The Great Arab Revolt in Palestine. Tuntutan Palestina cuma satu. Populasi Yahudi Eropa di tanah mereka mesti dikontrol. Namun, perlawanan Palestina dihadang oleh aparat Israel yang dibekingi Inggris. Pengusuran kian masif saat plen Dalet resmi diberlakukan pada akhir 1947. Ini merupakan strategi pengusiran warga Palestina melalui penghancuran, pembakaran, serta pengeboman kampung-kampung warga Palestina. Sebanyak 530 kampung dan kota Palestina hancur lebur. 15.000 warga Palestina mati terbunuh. Dan 750.000 warga Palestina terusir dari tanah leluhur mereka. Semua terjadi hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Oleh masyarakat Palestina, hal tersebut adalah tragedi dan mereka menyebutnya sebagai Nakba, yang punya arti Malapetaka. Pada 1947, PBB mengeluarkan proposal perdamaian atas permintaan pemerintah Inggris yang dikenal dengan UN Partition Plan. Rencana ini membagi tanah Palestina jadi dua negara dan satu wilayah khusus. Israel, Palestina, dan Jerusalem. Ketiganya berada di bawah naungan PBB. Alih-alih mendamaikan pembagian wilayah ini ditentang keras oleh rakyat Palestina. Lantaran, proporsi wilayah dinilai tidak adil dan hanya menguntungkan Israel. Pada 1948, Israel mendeklarasikan pendirian negara. Wilayah Palestina cuma disisakan dua, Gaza dan tepi barat. Persoalannya, pendudukan di Palestina kian agresif dilakukan. Bahkan di wilayah yang tidak termasuk dalam rencana PBB. Pada 1967, eskalasi kembali meningkat dan ditandai dengan perang enam hari antara Israel dengan koalisi negara Arab seperti Suriah, Jordania, serta Saudi. Ini lagi-lagi bikin 250 ribu warga Palestina tergusur dari Gaza dan tepi barat. Imbasnya Gaza dan tepi barat diambil alih oleh Israel. Pada 1974, sidang PBB menyatakan hak rakyat Palestina untuk membela diri, kembali ke tanah mereka, dan merdeka. Dalam sidang PBB ditunjuk pula perwakilan resmi rakyat Palestina, yakni Palestinian Liberation Organization alias PLO. Tapi, pendudukan Israel ke wilayah Palestina tidak seketika berhenti. Hanya dalam rentang 1967-1979, Israel membangun 113 komplek permukiman khusus Yahudi. Sebanyak 79 di tepi barat dan 7 di Gaza. Perlawanan Palestina kembali menggelora lewat intifada pertama. Perlawanan ini bikin ratusan warga Palestina kena tangkap pasukan Israel, ribuan tewas, dan puluhan ribu lainnya luka-luka. Pada 1993, Israel dan Palestina duduk di meja perundingan. Sebuah resolusi two-state solution dengan nama Perjanjian Oslo dimunculkan. Kabinet pemerintahan Palestina lahir serta berkuasa di Gaza dan tepi barat. Tapi, perjanjian itu sekali lagi tidak menghentikan ekspansi permukiman Yahudi Israel ke kampung-kampung Palestina. Data Amnesty International bilang kalau per 2005 terdapat 9.000 warga Israel yang bermungkim secara ilegal di Gaza. Kondisi ini bikin rakyat Palestina kembali melawan dan kelak dikenal sebagai intifada dua yang meletus pada 2000. Ribuan warga Palestina jadi korban. Pada 2002, Israel membangun tembok tinggi di sekeliling Gaza. Pengadilan internasional menyebut pembangunan tembok tersebut ilegal. Namun, Israel berdali bahwa tembok dibangun demi keamanan dan perdamaian. Alhasil, dengan adanya tembok, Gaza jadi penjara terbuka bagi warga Palestina. Pada 2005, Israel menarik pasukannya dari Gaza. Dua tahun berselang, Hamas, organisasi militan Palestina, mengambil alih Gaza. Meski begitu, pengusiran warga Palestina terus berlanjut di berbagai wilayah, termasuk di Yerusalem yang disetujui sebagai daerah naungan PBB. Pada 2021, warga Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur mengalami pengusiran besar. Kepolisian menyerbu dan mengambil paksa rumah-rumah warga Palestina. Mereka berdalih kepemilikan warga Palestina tidak sah, sementara tanah tersebut dibutuhkan untuk pembangunan para pemukim Israel. Berbagai organisasi internasional kembali menyerukan bahwa pengusuran itu melanggar hukum dan merupakan bentuk penjajahan. Israel tidak menggubrisnya. Dua tahun setelah tragedi Sheikh Jarrah, perang pecah antara Hamas dan Israel. Kecamuk perang ini berbuntut panjang. Lebih dari 10.000 warga Palestina tewas dan Israel sampai saat ini terus menyerang Palestina.